Hai semuanya, baik lagi ini di Kala Senja. Kali ini, Kala Senja akan berbagi pengetahuan tentang hewan yang ada di dunia. Yuk, langsung aja kita lihat videonya. Cirenoid adalah hewan laut yang membutuhkan kelas Cirenoidea, salah satu kelas dari film Etude Mata yang juga termasuk bintang laut, bintang rapuh, bulu babi, dan teripan. Cirenoid yang akan terlambut dewasanya menempel di dasar laut dengan tangkai biasa disebut gili laut, sedangkan betul yang tidak tertangkai disebut bintang laut bulu atau komatelida, yang merupakan anggota ordo Cirenoidea terbesar komatelida. Cirenoid diwasa ditandai dengan memiliki mulut yang terletak di perbukaan atas. Ini dikelilingi oleh lengan makan dan terhubung ke usus berbenteku dengan anus letak di diskus mulut dekat mulut. Meskipun pola acidermata, dasar dari simetri rangka 5 dapat dikenali pada kepanjakan Cirenoid. 5 lengan dibagi menurut 10 atau lebih, ini memiliki pin mulut berburu dan terbesar luas mengumpulkan partikel pangtonik dari air. Pada tahap tertentu, dalam hidup mereka, kebanyakan Cirenoid memiliki basah yang digunakan untuk menempel pada substrat. Tetapi banyak yang hidup menempel hanya sebagai remaja dan menjadi berbebas saat dewasa. Hanya ada sekitar 600 spesies Cirenoid yang hidup, tetapi kelasnya jauh lebih melimpah dan beragam di masa lalu. Beberapa lepsan batukah pertebal yang bersal dari pertengahan hingga akhir era Palea Zepum hampir seluruhnya terdiri dari pecahan Cirenoid yang tidak diartikulasikan. Bentuk tubuh dasar Cirenoid adalah batang dan mahkota, yang terdiri dari badan pusat seperti cangkir yang dikenal sebagai teka, dan satu set lima sinar atau lengan biasanya bercaban dan berbulu. Mulut dan anus keduanya terletak di sisi atas teka, membuat permukaan dorsal, permukaan mulut, tidak seperti pada kelompok kacara mata lainnya, seperti bulu babi, bintang laut, dan bintang rapuh, di mana mulut berada di sisi bawah. Batang bunga dari laut terdiri dari kolom asikres yang aborpori yang dihubungkan oleh jaringan ligamen, itu menempel pada sutra dengan bagangan yang rata atau dengan lingkaran bersendi. Sertai seperti akar yang dikenal sebagai ciri, ciri lebih lanjut dapat terjadi di bagian atas batang. Pada cerai newet yang menempel pada permukaan keras, ciri mungkin kuah dan melengkung menyerupai kaki burung, tetapi jika cerai newet hidup di jaringan lunas, ciri mungkin ramping dan seperti batang. Bintang bulu rumah jang memiliki batang, tetapi ini kemudian hilang dengan banyak spesies mempertahankan beberapa ciri di pangka mahkota. Merah terakhir cerai newet yang hidup bernama bebas dan hanya memiliki tangkai sisa pada spesies laut dalam yang masih memiliki tangkai, padang bisa mencapai 1 meter, dan proses spesies diketahui dengan batang 20 meter. Cernoid adalah pengumpulan subspensi pasif, menyaring pelantun dan pertiga kecil ditus dari air laut yang mengarir melewatinya dengan lengan seperti bulu. Lengan diangkat membentuk kipas yang dipegang tegak lurus terhadap arus. Cernoid bergerak untuk bertegak di bawah tuan, kepala karang, atau tempat lain untuk maksimalkan kesempatan makan mereka. Partikel makanan ditangkap oleh kaki tabung primer, yang sepenuhnya diperpanjang dan dipegang tegak dari penulus, membentuk jaring perangkat makanan, sedangkan kaki tabung sekunder dan tersier terlibat dalam menawipulasi apapun yang ditemui. Kaki tabung ditutupi dengan lendir lengket, yang memerangkap partikel apapun yang bersentuhan. Begitu mereka telah menangkap partikel makanan, kaki tabung mengibaskan ke dalam alur ambulakral, tanpa sedia mendorong lendir dan partikel makanan ke mulut. Lapet di situ alur membantu menjaga aliran lendir tetap di tempatnya. Secara umum, jaringan lewet yang hidup di lingkungan dengan planton yang relatif sedikit, memiliki lengan yang lebih panjang dan berjabat tinggi daripada hidang hidup di lingkungan yang kaya makanan. Mulut turun ke kerangkongan pendek, tidak ada perut yang benar. Jadi kerangkongan terhubung langsung ke usus, yang berjalan dalam satu putaran tepat di sekitar bagian dalam kelopak. Usus seringkali mengandung banyak di sarkis pula, beberapa di antaranya mungkin panjang atau bercabang. Ujung usus terbuka menjadi rektrum berotot pendek, ini naik menuju anus yang menonjol dari tantalan terucut kecil di tepi tegmen. Seperti enjodol mata lainnya, jaringan memiliki sistem vaskular air yang mempertahankan tekanan hidrolik di kaki tabung. Ini tidak terhubung ke air lewat eksternal melalui emadre polida, seperti padai ajodol mata lainnya, tetapi hanya terhubung melalui sejumlah besar poli-pori ke selom. Resepor polida utama adalah kaluran cincin perdidim otot yang dihubungkan ke selom dengan kaluran batu yang dilapisi dengan bahan berkabur. Rengkotobuh dibagi menjadi sejumlah ruang yang saling berhubungan oleh mesenterium. Ini mengelilingi jeruan dicakran dan memiliki cabang di dalam tangkir dan lengan. Dengan cabang yang lebih kecil memanjang ke penelus, ini adalah kontraksi saluran cincin yang memperbanyak kaki tabung. Tiga cabang sempit telah memastiki setiap lengan, dua sisi mulut dan satu di obral dan penelus. Tindakan sedia menyebabkan alat daerah yang lambat. Disaharan ini keluar di jabang mulut dan kedalaman di jabang alberal. Dan ini adalah alat utama pengangkutan, nutrisi, dan produk limbah. Tidak ada jantung dan sistem peradaran darah yang terpisah, tetapi tidak secahkan terdapat pembuluh darah besar yang dikenal sebagai organ aksial. Desi beberapa tabung tipis yang meluas ke tangkai. Berbagai ruang berisi cairan ini selain mengangkut rutrisi seluruh tubuh, juga berfungsi sebagai sistem pernafasan dan ekresi. Oksigen diserap terutama melalui kaki tabung, yang merupakan bagian tubuh yang paling tipis. Dengan pertukaran gas lebih lanjut terjadi di area permukaan lengan yang luas. Tidak ada harga khusus untuk ekresi sementara limbah dikumpulkan alat cairan mosfet volkocytik. Cairan lagi tidak mampu memproduksi kolonal seperti hanya beberapa bintang laut dan bintang rapuh, tetapi mampu berekenasi bagian tubuh yang hilang. Lengan yang rapek oleh predator atau rusak oleh kondisi lingkungan yang bagikan dapat tumbuh kembali, dan bahkan masa efeseral dapat berkenasi selama beberapa minggu. Regerasi ini makin penting dalam pertahanan dari seangan ikan predator. Jangan naik bersifat diosius dengan individu berjenis klaiman laki-laki atau perempuan. Pada kebanyakan spesies, guna terletak di penelulu tetapi dalam beberapa spesies terletak lengan. Tidak semua jenis penelulu reproduksi, hanya yang paling dekat dengan mahkota. Gama diproduksi di seluruhan genital yang tertutup secara genital. PNLU akhirnya pecah untuk melepaskan seperma dan telur ke air lewat sekitarnya. Pada generata tentu seperti antedon, telur yang telah dibuahi di segmen lengan dengan sekresi dari kalenjara epidermis. Setelah yang telah dibuahi, mengetahas dan melepaskan warpa fetalaria yang berenang bebas. Warpa semesta sebelah terlarak berbentul laras dengan jiris syulia yang mengelini tubuh dan sejumlah rambusan sarai dikutup atas. Periode berenang bebas larpa hanya berlangsung beberapa hari sebelum ia mengendaki dasar dan menempel pada permukaan. Bagian bawahnya, mengetahui geranjau perangkat di bagian bawahnya. Lerah pemuda mengalami masa matematik yang lama menjadi bantang remaja, menjadi semestral radial dalam prosesnya. Bahkan bintang buu yang bernama bebas melewati talak ini dengan yang dewasa airnya melepaskan. Tetap terus jaga alam ya, agar alam menjadi seimbang. Sampai di segi dulu ya video kali ini, semoga pengatuan kita bertambah. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!